Hai sahabat di XP, kembali lagi nih di segmen 7 wisata paling-paling edisinya Mancanegara. Nah kali ini Mimin hadir untuk membahas 7 tempat wisata paling horor di Jepang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langsung aja ini dia videonya. Nomor 7. Aokigahara Forest Kehutan Aokigahara boleh jadi membuat bulu kuduk sahabat di XP berdiri tegak sempurna. Mengingat wilayah ini cukup menakutkan sahabat di XP. Terletak di lereng gunung Fuji, Aokigahara Forest menjadi salah satu lokasi paling horor di Asia. Kengerian ini disebabkan banyaknya orang yang bunuh diri atau dalam bahasa Jepang disebut hara kiri di lokasi ini. Namun dari segi panorama, hutan Aokigahara punya keindahan alam yang menakjubkan. Julukan Jukai atau berarti lautan pohon disematkan pada hutan ini. Apabila dilihat dari ketinggian saat tertiup angin, hutan Aokigahara terlihat menyerupai gelombang ombak. Dari hutan ini juga, sahabatnya XP dapat melihat keindahan gunung Fuji dengan sudut pandang yang lebih baik. Ketika musim dingin tiba di Jepang, es akan melapisi jalan di hutan Aokigahara sehingga membuat penampakannya kian aduhai. Untuk berwisata alam di hutan ini, sahabatnya XP perlu menyewa pemandu yang berpengalaman agar tidak tersesat. Jadi, sahabatnya XP bisa berkeliling hutan dengan aman. Ada penginapan juga yang berada tidak jauh dari hutan. Hutan ini berada di sebelah barat laut Gunung Fuji, membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa, prefektur Yamanashi. Usia hutan ini diperkirakan sekitar 1.200 tahun, sedangkan luasnya mencapai 35 km persegi. Nah, sahabatnya XP harus menempuh jarak sekitar 100 mil dari kota Tokyo untuk menuju hutan Aokigahara ini. Namun, untuk mengunjungi hutan ini, sahabat XP tidak diancurkan untuk datang seorang diri ya. Ajak si bro, mintu, atau editor nimi XP juga boleh. Selain itu, ada juga nih mitos yang menyangkut hutan ini, di mana pengunjung disarankan untuk datang tidak dalam keadaan bersedih. Mitos ini dipercaya oleh penduduk lokal, sehingga harus kita hormati ya, sahabat XP. Nomor 6, The Himuro Mansion The Himuro Mansion atau dikenal juga dengan sebutan Himikiru Mansion adalah sebuah lokasi yang menjadi cerita mitos. The Himuro Mansion atau dikenal juga dengan sebutan Himikiru Mansion adalah sebuah lokasi yang menjadi cerita mitos yang menceritakan sebuah kisah kelam dari rumah besar yang berhantu yang membunuh semua penghuni rumah ini. Kisah urban ini memang sangat terkenal di Jepang, sahabat XP. Bahkan, beberapa dunia entertainment telah menggunakan kisah dari rumah ini sebagai objek cerita. Salah satunya adalah game Fatal Frame yang mengambil kisah dan lokasi berhantu ini. Himuro Mansion sendiri berbentuk bangunan yang sangat besar dengan gaya bangunan tradisional Jepang yang terletak di kawasan bebatuan tidak jauh dari kota Tokyo. Rumah besar ini juga terkenal karena menjadi lokasi pembunuhan besar terburuk sepanjang sejarah Jepang. Keluarga Himuro merupakan penghuni rumah ini diketahui sebagai pengikut agama Shinto kuno dan percaya bahwa mereka melakukan sebuah praktik ritual yang terlarang. Salah satu proses dari ritual terlarang tersebut adalah The Strangling Ritual yang dalam ritualnya menggunakan seorang wanita muda. Ritual-ritual kuno yang terlarang ini dilakukan dengan alasan untuk mencegah karma-karma buruk datang kepada keluarga Himuro yang muncul dari halaman rumah. Konon pengunjung ada yang kerap kali melihat cetakan tangan berdarah dan noda darah yang banyak terlihat di dinding rumah tua ini. Bahkan penampakan hantu yang selalu terjadi baik pada malam maupun siang hari. Menurut kisah cerita, hantu-hantu ini merupakan para anggota keluarga yang dibunuh oleh pemimpin keluarga ini. Dan dikatakan arwah-arwah ini akan mengulangi ritual terlarang tersebut pada siapa saja yang berani memasuki rumah Himuro. Meski kini, Himuro Mansion sudah lama ditinggalkan dan tidak ada lagi praktek mengerikan di sini. Meskipun begitu, hal-hal aneh masih terus terjadi kepada pengunjung yang coba mendekati mansion ini. Dan penduduk lokal pun masih merasakan kengerian dari Himuro Mansion. Nomor 5, Oiran Buchi Bridge Selewat jembatan Oiran Buchi ini tampak menenangkan ya sahabat EXP. Jembatan ini menghadap ke daerah sekitarnya yang memiliki pemandangan alam yang cukup cantik. Namun, tebing dan sungai yang indah menyembunyikan masa lalu kelam. Jembatan gantung yang terletak di Jalan Raya 411 di Prefektur Yamanasi ini dicap sebagai jembatan paling angker di Jepang. Konon, tempat ini merupakan lokasi 55 Oiran atau sebutan untuk wanita penghibur pada zaman Edo yang mati pada abad ke-16. Menurut legenda, di era Sengoku abad ke-15, daerah ini memiliki tambang emas yang dikelola oleh klan Takeda. Klan ini juga mengelola rumah bordir yang menghibur para penjaga dan penambang. Setelah kalah dalam pertempuran, klan Takeda harus mundur dan meninggalkan tambang mereka. Karena tidak ingin tambang jatuh ke tangan musuh mereka, klan ini menjajarkan total 55 Oiran di jembatan dan memotong talinya dalam upaya untuk membungkam mereka. Para wanita itu terjun ke kematian mereka ke dalam kuburan air di dasar lembah. Konon, ceritan dendam mereka masih bisa terdengar hingga hari ini. Penduduk setempat masih percaya bahwa jembatan ini adalah tempat paling angker dan dihantui oleh roh-roh pendendam yang kuat. Mereka mengaku merasakan perasaan aneh dan dingin saat melewati daerah ini. Penggunungan terlarang yang mengelilingi kawasan ini juga tentu menambah suasana mencekam. Sementara jalan menuju jembatan sudah diblokir. Namun, jalan raya di luar adalah lokasi beberapa kecelakaan fatal. Hmm, serem juga ya sahabat TXP? Nomor 4, Kiyotaki Tunnel Menjadi sebuah penghubung antara araya Shima dan Saga Kiyotaki di prefektur Kyoto, terowongan Kiyotaki ini memang terlihat biasa-biasa aja seperti sebuah terowongan biasanya sahabat TXP. Ya, meski terbilang agak sempit, namun terowongan ini masih cukup terawat dan bisa digunakan. Tapi, bagi mereka yang mengetahui cerita-cerita yang menyertai menjadi hal yang sangat menyeramkan untuk melewati terowongan ini terutama pada malam hari. Sebagai sebuah negara, Jepang memang memiliki perusahaan kereta api, namun juga banyak yang sudah tidak beroperasi di Jepang. Dan terowongan Kiyotaki menjadi salah satu bagiannya. Pada jalan Rail Atago Yama pada tahun 1927, antara tahun 1929 dan 1944, jalur ini mengantar orang-orang antara stasiun Araya Shima dan stasiun Kiyotaki, serta antara stasiun Kiyotaki Gawa dan stasiun Atago. Stasiun Atago menjadi populer karena menjadi perhentian penting bagi orang-orang yang ingin berziarah ke koil Atago Jinja. Saat ini, jalur Rail Atago Yama telah menjadi puing-puing dan ditumbuhi oleh tumbuhan liar karena sudah tidak lagi digunakan. Namun, terowongan Kiyotaki yang dulunya menjadi bagian dari jalur Rail Kereta Atago Yama masih digunakan sampai saat ini, dengan dijadikan sebagai sebuah terowongan jalan untuk para pengemudi. Meskipun beberapa survei mengatakan, bila panjang terowongan ini sekitar 500 meter, tapi legenda sekitar bersih keras bahwa itu sebenarnya 444 meter yang merupakan angka terkutuk untuk kepercayaan dalam budaya orang Asia. Dan angka 4 juga memiliki arti kata kematian dalam banyak bahasa Asia termasuk Jepang. Banyak kisah-kisah tragis di dalam sejarah terowongan ini, seperti para pekerja yang tidak pernah diberi upah, kematian akibat pembangunan terowongan ini, kecelakaan, bunuh diri, dan masih banyak lagi yang menyelimuti sejarah dari terowongan Kiyotaki. Bahkan ada cerita yang mengatakan, bila ada arwah seorang pejuang perang yang mati dan mengamuk di sini. Memang banyak kisah-kisah menyeramkan di balik terowongan ini. Bahkan sejumlah paranormal yang pernah ke sini mengatakan, banyak hawa negatif yang menyelimuti tempat ini. Beberapa masyarakat sekitar atau orang-orang yang melintas juga pernah melihat beberapa sosok yang menyeramkan. Seperti ada yang merasa duduk di bangku belakang mobil, suara tangisan yang terdengar samar-samar, serta bayangan-bayangan hitam yang terlihat secara sekilas. Kalau sahabat TXP tertarik, sahabat TXP bisa melewati terowongan ini secara gratis. Nah, kalau gratis dan gemes kini, sahabat TXP bisa ajak si Bromin aja. Mimin gak ikut dulu deh. Nomor 3. Kuil Amagasaki Kuil legendaris dan penuh mistis satu ini dipercaya sebagai tempat pengubur kepala iblis sahabat TXP. Berada di Kyoto, kuil yang dinamai Kubizuka Daimyojin ini mempunyai mitos yang bisa dibilang mengerikan. Mitos ini sendiri dikisahkan terjadi pada tahun 989, di mana banyak perempuan di kota ini mengalami penculikan. Dilansir dari Soranyus24, saat itu seorang kaisar bernama Kaisar Ichijo melakukan investigasi dan menyatakan bahwa penyebab penculikan ini adalah iblis raksasa yang disebut Oni. Untuk mencegah penculikan, Kaisar Ichijo lantas meminta salah satu prajurit bernama Minamoto no Yorimitsu untuk menghentikan iblis tersebut. Dikisahkan, Minamoto dan timnya berhasil bertemu dengan iblis Oni yang bernama Sudendoji tersebut dan mengalahkannya. Namun, demi memastikan agar iblis lain tidak mengganggu kota mereka, Minamoto pun memenggal kepala Sudendoji dan menguburnya agar tidak bangkit kembali. Berdasarkan mitos ini, tanah di kuil Shinto Kubizuka Daimyojin pun dipercaya sebagai tempat mengubur kepala Sudendoji. Bahkan, gundukan tanah yang dipercaya sebagai kuburan kepala iblis ini pun kini bisa dikunjungi turis. Untuk mencapai kuil ini, sahabat EXP harus melewati gerbang tori atau gembang kuil hak Jepang yang dipercaya mengandung kutukan. Wah, untuk tempat satu ini, Mimin juga rekomendasin tim EXP lain nih. Kalau Mimin sih sibuk, dipilih-dipilih mau ditemuin siapa nih? Nomor 2, Doryodo Ruins Terletak di Taman Otukayama Hachiyoji, Tokyo, tempat ini dulunya merupakan sebuah kuil buddha yang cukup terkenal, namun dibongkar pada tahun 1983. Salah satu alasan kuil ini dibongkar katanya karena pernah ada dua kasus pembunuhan di tempat ini, sahabat EXP. Pada tahun 1963, seorang wanita tua pernah terbunuh di sini. Kemudian pada tahun 1973, mayat seorang mahasiswi dibuang di tempat ini oleh dosennya, yang mana katanya mereka memiliki hubungan gelap. Peristiwa-peristiwa pembunuhan tersebut lantas membuat tempat ini menjadi angker. Meski reruntuhan Daryodo atau kuil Daryodo telah diratakan dengan tanah, namun kisah ini masih melekap di tempat ini. Akibatnya, berbagai fenomena horor pun kerap terjadi. Misalnya saja, sahabat EXP akan bisa mendengar suara tangisan di tempat ini. Beberapa orang bahkan merasakan kesedihan yang amat terdalam, ataupun perasaan merinding ketika melewati area ini. Konon katanya, kalau sahabat EXP berada di tempat ini, sahabat EXP masih bisa mendengar suara tangisan mereka. Beberapa saksi juga mengaku mendengar suara tangisan dan hal-hal aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Nomor 1. Akasaka Weekly Mansion Sahabat EXP pengen ketemu Sadako secara langsung. Itu lho setan cewek atau betina ya? Eh, atau apa yang sebutan gender untuk hantu? Pokoknya gitu deh, hantu Jepang yang menyerupai wujud perempuan berambut hitam panjang, yang kalau dari scene film horror suka muncul keluar dari TV, sahabat EXP. Nah, Akasaka Mansion menjadi tempat yang paling menakutkan untuk ditinggali di Tokyo. Akasaka Mansion telah membuat takut para tamunya dengan bermacam-macam hantu dengan rambut berdiri. Seorang tamu wanita mengatakan bahwa sesuatu telah menyeretnya sepanjang ruangan dengan menggunakan rambut. Apakah ini perbuatan Sadako? Mau buktiin gak nih, sahabat EXP? Kalau mau, Sok Mangga bisa habiskan semalam di hotel ini untuk membuktikannya. Biaya nginepnya cukup murah untuk hitungan hotel dengan kenyamanan dan pelayanan yang mumpuni, yaitu 1,9 juta rupiah aja per malam. Nah, kalau kesini gak apa-apa ajak Mimin. Tapi Mimin bawa rombongan sekelurahan sama Pak Ustadz ya biar aman. Bersama saya, Ustadz gak jelas. Nah, itu dia sahabat EXP, 7 tempat wisata paling horor di Jepang. Gimana? Tertarik untuk uji nyali di lembur Naruto ini? Jangan lupa juga untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi pastiin sahabat EXP cek and re-cek dulu ke site atau kontak personnya. Dan sebelum Mimin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih? Yang cocok untuk Mimin bahas di segmen 7 wisata paling-paling? Langsung tulis ya di kolom komentar. Lalu bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya. Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan selalu meliput destinasi wisata di Nusantara hingga mancanegara. Dan akan upload setiap hari loh. See you in the next video. Bye-bye.